selamat menikmati bayam plecing, bukan kampung plecing tapi saya hari ini ingin bikinnya pakai bayam untuk pelengkapnya saya pakai labu urin kebetulan masih ada terus ada labu siam labu siam kecil ya ini baby labu siam ini juga tinggal 2 di kolokas sayang jadi saya pakai sekalian untuk tambahan proteinnya hari ini saya tidak pakai telur tapi saya mau bikin tahu goreng tahunya ini sudah saya rendam sama bubuk bawang putih bubuk bawang putih aja saya tidak pakai garam ya untuk rendamannya nah dan ini dia daging, ini dagingnya yang tanpa lemak dan dagingnya ini tadi pagi sudah saya marinasi seperti ini dagingnya kita marinasi dulu, sama aja marinasinya sama waktu salmon kemarin ya kasih sedikit minyak olive oil toang putih terus italiansi seni kasih merica sedikit aja ini kita marinasi dulu kurang lebih setengah hari jadi ini pagi ya saya marinasi pagi untuk kita makan siang nanti ya ini yang sudah dimarinasi tadi pagi ya nah untuk sambelnya saya pakai ini 2 bawang barang merah sama bawang putih cabai keriting cabai merah keriting tomat sama terasi terasi ini terasinya sudah dibakar sudah matang jadinya nah untuk gulanya saya pakai gula rendah kalori soalnya sambel kan tetap butuh rasa manis sedikit ya jadi saya pakai gula tapi gula rendah kalori sama nanti sedikit garam nah ini dia sekarang kita mulai masak saya pengen dagingnya saya masak pakai air fryer tapi sampai dapur paris yang gak ada air fryer gak usah khawatir bisa di grill di teflon ya pakai olive oil bisa juga gak masalah nah tapi hari ini saya pengen pakai air fryer taruh kasih 15 menit kalau mau bayamnya bisa direbus sebentar aja sahabat repur paris cuma ini saya pilih dikukus supaya bareng sama sayur-sayur yang lain jadi sekali kerja aja sekarang kita haluskan untuk bumbu sambel plecingnya ini bahan sambelnya sudah saya blender sampai dapur paris bisa juga gak di blender mau pakai ulekan juga bisa cuma ini tadi saya blender ya sekarang saya mau goreng tahunya sebelum saya menumis sambel plecingnya selamat menikmati 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 Dagingnya sudah matang ya Well done ini malah Dalamnya juga sudah matang Nanti Nanti kita iris-iris dagingnya ya Sekarang kita kembali Ke tahunya Tahunya sudah matang Kita angkat ya Kita tiriskan dulu tahunya Ini untuk Apa namanya Meniriskannya ini saya pakai Pisu dapur ya Memang Untuk menyerap minyak Kita kurangi dulu minyaknya Terus kita numis Sambalnya ya Terus kita selamat menikmati 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 selamat menikmati